Oke, jadi pada video kali ini kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai komponen pada Vue.js. Jadi sebenarnya jika kamu lihat pada app.vue ini, kamu akan melihat disini ada sintaks HTML yang mungkin kamu tidak kenali. Ini adalah suatu komponen yang tersedia pada project Vue kita untuk website ya. Tapi jika kalian menggunakan HTML biasa, itu sangat sulit sekali untuk membuat sebuah fitur komponen seperti ini, atau metode komponennya. Jadi komponennya itu terdapat dari bagian hello world, di mana kita membuat sebuah dokumen berekstensi .vue yang di dalamnya itu tersedia, template, script untuk logical, dan juga ada style. Nah, untuk saat ini kita akan coba untuk membuat sebuah komponen baru. Jadi pada folder komponen, kita klik new file, lalu disini kita beri nama misalnya komponen logos.vue. Oke, setelah itu ketika kita memiliki komponen, hal pertama adalah kita wajib memiliki sebuah template, lalu script. Setelah itu yang terakhir adalah style scope. Oke, seperti ini ya. Jadi, ketika kalian bekerja dengan komponen baru, pastikan ketiga elemen tersebut telah tersedia pada komponen tersebut. Karena nantinya jika kita ingin menempatkan suatu desain, itu bisa pada template, menempatkan sebuah data yang didapatkan dari API, itu bisa kita letakkan pada script. Lalu yang terakhir adalah style scope. Oke, nah disini kita sudah memiliki hello world. Nah, untuk logos ini mungkin kita bisa bikin div. Lalu kita tulis disini P ya, misalnya disini atau H2 aja. Find base logos. Oke, setelah itu kita tutup div ya, seperti ini. Oke, setelah itu ketika kita ingin mengekspor komponen tersebut agar dapat digunakan oleh komponen lainnya, kita perlu melakukan suatu ekspor disini. Nah, caranya itu bisa kita tiru dari bagian hello world. Jadi di hello world ini, dia memberikan suatu nama atau name ya disini ya. Nah, kita beri nama logos. Oke, seperti ini. Lalu pada bagian app view ini, kita dengan mudahnya untuk mengimport logos. Oke, dari logos. Hanya seperti ini. Oke, setelah itu untuk menggunakannya kita hanya bikin template seperti ini. Nah, untuk yang hello world ini bisa kita hapus saja. Lalu sekarang kita coba simpan dan kita lihat hasilnya maka akan seperti ini. Oke. Oh iya, jika kalian perhatikan, ketika kita membuat suatu perubahan, misalnya yang logo ini kita hapus, lalu kita simpan, kita tidak perlu melakukan refresh atau reload atau meng-load ulang browser ini. Karena ketika kita menggunakan compiler dari si npm ini, ini sudah auto refresh. Oke. Jadi, kita tidak perlu lagi refresh dan refresh. Dan disini, ketika kalian mendapatkan suatu error, itu bisa kita lihat pada terminal. Disini ada dua error. Karena kita telah import hello world, tapi tidak kita gunakan. Oke. Jadi, disini komponennya perlu kita load logos. Oke. Jadi, disini ada find base logo. Lalu untuk gambarnya bisa kita kembalikan ya. Misalnya kita undo aja dulu. Lalu disini ganti logos. Maka akan seperti ini. Oke. Keren ya. Oke. Sampai jumpa.